Intro Assalamualaikum wargi Tasik, Kumaha Damang Edisi kali ini, kami ingin menelusuri para tokoh ajangan, atau ulama yang berjasa di Tasik Malaya. Yang mana dari jasa mereka, banyak mencetak santri, yang kemudian menjadi tokoh ulama besar. Siapa saja mereka, berikut ulasannya, yang sudah kami rangkum untuk Anda. Yang pertama, Mama Ajangan Kiai Muhammad Sujai, atau biasa di Sapa Mama Kudang, atau Mama Gudang. Siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau adalah tokoh ulama masyur asal Jawa Barat, yang lahir pada pertengahan abad ke-19, atau lebih tepatnya lahir pada tahun 1835 Masehi. Ada beberapa sumber menjelaskan, bahwa Mama Kudang, merupakan keturunan dari Sheikh Sarif Hidayatullah, atau dari Sunan Gunung Jati. Sumber tersebut diambil dari rujukan buku Negara Kertabumi, lalu dari Kitab Syamsu As Zahiroh Vina Sabi Ahli Al-Bait, kemudian diambil dari buku Purwaka Caruban Nagari, selanjutnya, dari Mama Ajangan Kudang, beliau berguru kepada banyak ulama masyur, di antaranya, Sheikh Abdurrohman ayahnya, Sheikh Abdurrohim pamannya, lalu Sheikh Abdullah atau Mama Cidahu Garut. Kemudian kepada Sheikh Muhammad Ajroi Mama Bojong Garut, lalu Sheikh Ajroi Mama Negraq Tasikmalaya. Kemudian Sheikh Abdul Fatah, atau Mama Argasari Tasikmalaya. Selanjutnya beliau berguru juga kepada Sheikh Muhammad Shoheh Bunika Sihwarung Kondang Cianjur. Selanjutnya Sheikh Holil Bangkalan, Sheikh Muwekri Mekah, Said Bakri Mekah, dan lainnya. Mama Kudang, beliau adalah ulama besar, dan karismatik pada jamannya. Pada masanya ada ratusan, bahkan ribuan santri yang mengaji kepadanya. Hampir semua ulama dan pesantren besar di Tasikmalaya, secara sanat keilmuan, tersambung kepada beliau. Berikut adalah santri-santri beliau, yang menjadi ulama besar. Mama Ajengan Muhammad Rusdi Horkoneng Garut, lalu Ajengan Umar Basri atau Mama Cisurupan Garut. Kemudian Mama Ajengan Ahmad Shatibi Gentur, Mama Ajengan Muhammad Kurtubi Gentur Kidul. Kemudian Ajengan Muhammad Ilyas atau Mama Cibitum Bandung Barat, lalu Ajengan Muhammad Jakaria, atau Mama Rande Bandung Barat. Selanjutnya, Ajengan Tubagus Ahmad Bakri atau Mama Sempur, lalu Mama Ajengan Zainal Mustafa, Ajengan Muhammad Syafi'i Mama Cijerah. Selanjutnya Mama Ajengan Akbar Abdul Fatah. Syekh Muhammad Syuja'i atau Mama Kudang. Beliau wafat pada hari Jum'at, sekitar bulan April tahun 1966 Masehi, dan dimakamkan di dekat pesantren yang beliau dirikan, yakni pondok pesantren Kudang Tasikmalaya. Selanjutnya, Mama Ajengan Abdullah Mubarok. Atau biasa di Sapa, Mama Ajengan Panger Saabah Sepuh. Beliau lahir pada tahun 1836 Masehi di Pager Ageung Tasikmalaya. Dan merupakan pendiri sekaligus sesepuh, pondok pesantren Suryalaya. Waktu kecil, beliau belajar mengaji langsung kepada ayahnya, yakni Raden Nurapraja. Kemudian dibesarkan oleh uannya yang dikenal sebagai Kiai Jangkung. Panger Saabah Sepuh, beliau melanjutkan menimba ilmu agama ke pesantren Sukamiskin Bandung. Kemudian beliau melanjutkan menuntut ilmu ke Syekh Tolhah Cirebon, dan selanjutnya Syekh Holil Bangkalan. Pada tahun 1890 Masehi, ketika usia beliau 50 tahun, ia membuka pengajian. Mula-mula di Kampung Tundangan, kemudian ke Kampung Cisero. Lalu tahun 1902, beliau pindah ke Kampung Godebak. Karena itulah beliau dikenal dengan sebutan Mama Ajangan Godebak. Selanjutnya pada tahun 1905, beliau mendirikan pesantren Suryalaya, yang ternyata menarik minat masyarakat, dan kemudian berkembang subur, dan masih berdiri dan berkembang hingga sekarang. Syekh Abdullah Mubarok, Mama Ajangan Godebak, atau Mama Ajangan Pangersa Abah Sepuh. Wafat pada tahun 1956 Masehi, di usia 120 tahun. Dan dimakamkan di Kampung Godebak Tasikmalaya, yakni di sekitaran pesantren Suryalaya yang beliau dirikan. Selanjutnya Syekh Abu Bakar Abdul Fatah, atau Mama Ajangan Linggi Sweesi. Beliau adalah salah satu santri Mama Ajangan Sujai, atau Mama Kudang. Dan merupakan salah satu ulama terkenal di Tasikmalaya, yang diakini memiliki segudang karomah. Beliau dilahirkan pada tahun 1884 Masehi, di desa Cidahu Tasikmalaya. Sekitar tahun 1903, beliau menimba ilmu kepada Mama Ajangan Sujai, atau Mama Kudang. Selama menjadi santri Mama Kudang, beliau terkenal dengan sebutan, Silingis. Karena analisisnya terhadap berbagai ilmu agama, sangatlah tajam. Setelah tujuh tahun menimba ilmu kepada Mama Ajangan Kudang, kemudian beliau disarankan mencari Wali Mursid. Lalu berangkatlah beliau dengan mengunjungi para ulama di Jawa, dan Sumatera. Karena belum menemukan, lalu beliau mencarinya ke Timur Tengah, khususnya Mekah. Pada tahun 1922, berangkatlah beliau dengan membawa seluruh anggota keluarganya. Sampai di Singapura, kapal yang mereka tumpangi rusak. Terpaksalah beliau bermukim di Singapura. Di sanalah beliau bertemu dan berguru kepada Sheikh Abdul Alim Eshid Diki, dan Sheikh Abdullah Dagistani. Pada tahun 1928, beliau memulangkan keluarganya ke Tasik Malaya. Kemudian beliau berangkat ke Mekah bersama beberapa jamaah haji di Pulau Jawa. Seperti Kiai Ajangan Toha dari pesantren Cintawana Tasik Malaya, dan Kiai Ajangan Sanusi dari pesantren Syamsul Ulum Gunung Puyuh, Sukabumi. Sekitar tahun 1930, Mama Ajangan Sheikh Abdul Fatah pulang kembali ke Tanah Jawa. Kemudian mendirikan pesantren di Tasik Malaya. Selanjutnya pada tahun 1940, karena pesantrenya di Cidahu sudah tidak bisa menampung jemaah. Lalu beliau memindahkannya ke Kampung Pagendingan, Kecamatan Cisanyong, Kabupaten Tasik Malaya. Mama Ajangan Sheikh Akbar Abdul Fatah, wafat pada tahun 1947 Masehi dalam usia 63 tahun. Dan dimakamkan dalam kompleks pesantren Al-Fatiyah Al-Idrisyah. Yakni di Jalan Raya Ciawi, Kampung Pagendingan, Kecamatan Cisanyong, Kabupaten Tasik Malaya. Kiai Haji Zainal Mustufa. Beliau lahir di Singaparna Tasik Malaya, pada tahun 1899 Masehi. Dan merupakan salah satu pejuang kemerdekaan, dan pahlawan nasional yang berasal dari Jawa Barat. Pada masa akhir penjajahan Belanda, dan awal masa penjajahan Jepang. Beliau menempuh pendidikan pesantren selama 17 tahun di berbagai daerah. Setelah menyelesaikan pendidikannya, dan sepulangnya dari Tanah Suci. Sekitar tahun 1927 Masehi, beliau kembali ke kota kelahirannya Tasik Malaya dan mendirikan pesantren Sukamana. Kiai Haji Zainal Mustufa, beliau adalah pejuang kemerdekaan yang gigih. Dan salah satu ulama sekaligus pejuang yang berjasa, bersama 600-700 santri dan pengikutnya. Beliau memimpin pesantren selama kurang lebih 17 tahun. Tidak diketahui secara pasti di mana, dan kapan beliau wafat. Namun dilansir dari laman PSB pondok pesantren Sukamanah.online. Dijelaskan bahwa, karena terjadi pertempuran antara santri Sukamanah dengan tentara Jepang, yang menyebabkan beliau ditangkap menjadi tawanan Jepang. Kemudian dijelaskan lagi, berdasarkan dokumen kantor Erevel Belanda Ancol Jakarta. Beliau dan santrinya telah menjalani hukuman mati, pada tanggal 25 Oktober tahun 1944, dan dimakamkan di Taman Pahlawan Belanda, Ancol Jakarta. Kemudian pada tanggal 25 Agustus tahun 1973, jenajah beliau, dan 17 orang pengikutnya dipindahkan ke makam pahlawan Sukamanah. Selanjutnya, Mama Ajengan Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, atau Mama Ajengan Panger Saabah Anom. Beliau merupakan putra dari, Syekh Abdullah Mubarok, atau Mama Ajengan Panger Saabah Sepuh, yang lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1915, di kampung Surialaya Tasikmalaya. Sejak tahun 1930, beliau nyantri ke beberapa pesantren di Jawa Barat. Karena ayahnya berkeinginan agar beliau, kelak dapat menggantikan posisi ayahnya, sebagai pengasuh pesantren Surialaya. Mama Ajengan Anom, beliau menikah pada usia 23 tahun. Tak lama kemudian, tepatnya pada tahun 1938, beliau berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu. Kala bermukim di Mekah selama kurang lebih tujuh bulan, beliau sangat rajin mengikuti pertemuan Bandungan di Masjidil Haram, yang disampaikan guru-guru yang berasal dari Mekah dan Mesir. Beliau juga aktif mengunjungi ribat Naksabandi di Jabal Gubaishi. Untuk ngaji kitab tasawuf karya Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani, kepada Sheikh Romli, seorang ulama dari Garut. Sepulang dari Mekah, Mama Ajengan Anom ikut serta memimpin pesantren Surialaya mendampingi ayahnya. Namun, karena tahun 1939-1945 merupakan masa-masa menjelang kemerdekaan, ia lebih aktif sebagai pejuang yang turut menjaga keamanan dan ketertiban NKRI. Mama Ajengan Pangersa Abah Anom, beliau memimpin pesantren Surialaya secara penuh, ketika ayahnya Abah Sepuh wafat, pada tahun 1956. Terhitung sejak tahun 1950 sampai 1960. Untuk menghadapi teror dan serangan, Abah Anom selaku pemimpin pesantren Surialaya, selalu menginstruksikan kepada para santri, dan pengikutnya untuk memberikan perlawanan secara gigih. Atas kontribusinya tersebut, beliau memperoleh penghargaan dari pemerintah RI. Mama Ajengan Pangersa Abah Anom wafat pada tanggal 5 September, tahun 2011. Beliau dikenal sebagai ulama yang istimewa. Keistimewaannya tentu tidak sekedar karena karumahnya, tetapi karena beliau adalah seorang ulama yang ahli ibadah, zikir, dan berilemu. Dengan kapasitasnya ini, pantas bila beliau begitu disegani oleh kalangan ulama di tanah air. Mama Ajengan, Kiai Haji Ruhyat Beliau merupakan pendiri pondok pesantren Cipasung, Singaparna Tasik Malaya. Semasa hidupnya, beliau biasa di Sapa Abah Ruhyat, beliau lahir pada tanggal 11 November, tahun 1911. Kami tidak menemukan sumber, ketika masa mudanya, beliau menimba ilmu di mana, dan kepada siapa. Namun pondok pesantren yang beliau dirikan, pada akhir tahun 1931, dalam keadaan negara, masih di bawah kekuasaan penjajah Belanda. Tidaklah mengherankan, apabila keadaan masa itu, banyak sekali halangan dan rintangan yang dihadapi. Baik dari sisi keadaan masyarakat sendiri yang masih kurang dalam memahami ajaran agama, maupun gangguan dari pihak Belanda. Yang menyebabkan beliau harus mengalami keluar masuk penjara. Namun, beliau dengan penuh kesabaran dan ketekunan disertai penuh tawakal kepada Allah SWT, terus istiqomah membina pesantren. Dengan ikhlas memberikan pendidikan, dan pengajaran kepada santrinya siang dan malam, tanpa mengenal lelah. Pada mulanya santri yang menetap di pondok pesantren beliau, berjumlah kurang lebih 40 orang. Yang sebagian besar adalah, mereka yang ikut dari pesantren Cilenga, tempat beliau mondok. Sebagai pembinaan agama terhadap anak-anak usia muda, pada tahun 1935, didirikanlah sekolah agama Madrasah Dinia. Sekolah inilah yang pertama kali didirikan, di pondok pesantren Cipasung. Melihat kuatnya akidah serta jiwa patriotisme yang dilahirkan dari pesantren. Belanda menaruh curiga dan beranggapan, bahwa kalangan pesantren dapat membahayakan kedudukan mereka. Hal ini dapat dibuktikan, tidak sedikit para kiai dan para da'i ditangkap, dan dipenjarakan oleh Belanda. Tepatnya pada tahun 1941, kiai Haji Ruhyad, beserta kiai Haji Zainal Mustafa, pendiri pondok pesantren Sukamanah, ditangkap, dan dipenjarakan di Sukamiskin selama 53 hari. Pada tanggal 6 Maret, tahun 1942, beliau bersama puluhan kiai lainnya, ditangkap lagi dan dipenjarakan di Ciamis. Akan tetapi pada tanggal 9 Maret, tahun 1942, Belanda dapat dipukul mundur oleh Jepang. Abah Ruhyad bersama kiai lainnya, dibebaskan kembali setelah menjalani hukuman penjara, selama tiga hari. Dengan beraneka ragam ujian, serta catatan pahit perjuangan yang dialami. Beliau tetap istiqomah, dan penuh tawakal kepada Allah SWT. Dengan sikap teguh itu, pesantren pun tidak terseret gelombang zaman, apalagi hanyut tenggelam di telan zaman. Kondisi itu justru menjadi lebih suburnya pertumbuhan, dan perkembangan pesantren Cipasung. Dengan tersedianya berbagai pendidikan di pondok pesantren yang beliau dirikan. Maka pada waktu itu, kian hari semakin bertambah pula para santri yang berdatangan dari berbagai pelosok tanah air, khususnya daerah Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Hal ini membuktikan, bahwa pesantren Cipasung, diperlukan keberadaannya yang harus dipertahankan kelestariannya, terutama dalam mencetak para kader ulama. Mama Ajangan Kiaruhyad. Beliau wafat pada tanggal 28 November, tahun 1977, tahun 1977. Selanjutnya, Mama Ajangan Kiai Haji Hoara Afandi. Beliau lahir pada tanggal 12 September, tahun 1923 Masehi. di Kampung Palumbungan, Cijulang Ciamis. Dan merupakan pendiri pondok pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasik Malaya. Dilansir dari laman PP Miftahulhoir.com. Lalu dijelaskan, bahwa dalam diri Mama Ajangan Hoer Afandi, mengalir darah bangsawan. Yakni dari ayahnya Raden Mas Abdullah bin Hasan Rubai, merupakan keturunan dari Raja Mataram. Sedangkan ibunda beliau, Siti Aminah binti Marhalan, merupakan keturunan dari Wali Godog Garut. Kemudian dijelaskan kembali, Mama Ajangan Hoer Afandi pernah menuntut ilmu kepada banyak ulama, di antaranya. Menimba ilmu di pondok pesantren Cipancar Ciamis, kepada Kiai Haji Abdul Hamid. Lalu berguru kepada Kiai Haji Masluh Singaparna, Tasik Malaya. Kemudian berguru kepada Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Berguru kepada Kiai Haji Tuan Mansur. Selanjutnya berguru kepada Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamanah. Kemudian berguru juga kepada Kiai Haji Mahfud, babakan Tipar Sukabumi. Dan banyak lainnya. Setelah perjalanan panjang menuntut ilmu, Mama Ajangan Kiai Hoer Afandi, kini beliau telah siap untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Oleh karena itu, atas petunjuk guru tasawufnya, pada tanggal 7 Agustus tahun 1967, beliau mendirikan pondok pesantren Miftahul Huda, yang terletak di Manonjaya, Tasik Malaya. Terbukti hingga saat ini, pesantren Miftahul Huda, menjadi salah satu pondok pesantren terbesar, yang ada di wilayah Tasik Malaya. Santrinya mencapai ribuan dan alumninya tersebar di berbagai daerah. Di antara mereka, bahkan ada yang mendirikan pondok pesantren di daerahnya. Mama Ajangan Hoer Afandi. Beliau wafat tanggal 26 November, tahun 1994, dan dimakamkan di komplek pesantren yang beliau dirikan. Yakni pondok pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasik Malaya. Bagaimana sahabat muslim, apakah informasi ini bermanfaat? Sebenarnya masih banyak ulama yang berjasa di Tasik Malaya, namun mohon maaf, tidak bisa semuanya kami ulas. Semoga apa yang kami informasikan ini bermanfaat, khususnya buat kami yang menyampaikan, dan umumnya kepada yang menonton video ini. Dan semoga kita semua dapat mengambil pelajaran, kemudian tidak lupa dengan jasa, dan perjuangan para ulama terdahulu. Tunggu kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!